Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjumpa lagi dengan aku Suryanto from toilet Gimana kabar kalian semua kawan semoga kalian yang disana tambah bahagia ya agar bisa beribadah dengan lebih bahagia dan menyenangkan ini adalah foto yaitu tentang kebocoran di lo cooler ya oleh ya dan kalau kebocoran ini dibiarkan maka olinya lama-kelamaan akan habis dan bisa menjadi pencemarannya akan mengotori tempat Oke simak saja videonya ini sudah klik channel ini ya Jangan lupa like subscribe and share agar channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak Amin ya lo kawan-kawan ini adalah gambar buku manual buku Kamin 140kw ya dan disini saya tunjuk ini adalah paking lo coolernya dan ini adalah pakingnya karena kebocorannya di lo coolernya nah ini adalah paking fresh water dan kebocoran untuk air tidak ada ya maka tidak perlu dilakukan pembukaan ya dan di lo cooler pun tidak perlu dilakukan pembukaan lo cooler tetap saja yang kita ganti aja hanyalah ganti paking lo cooler my generator my generator ya Nah ini ya dan yang saya tunjuk ini adalah pakingnya ya Hai dan ini pakingnya ya Hai Oke Hai let's play ya ini ya kita mulai hai 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 pertama-tama kita buka lo coolernya ya elo filter ya Hai ya kita gunakan biasa kunci membuka filter Hai dan filter ini kalau membuka di bagian atas ya biar tidak peyot kita simpan dan nantinya ini kita akan pakai kembali di saat pembukaan elo filter tidak ada kebocorannya karena oli itu ada di karakter ya Hai tapi untuk pembukaan di lo coolernya nya ada ya Hai jadi kita buang dulu fresh waternya ya Hai dengan cara membuka nebel bagian bawah Hai sambil nunggu airnya habis kita buka Hai eh nebel untuk turbo ini di lo turbo nya ini penghubungnya di nebelnya di sini ya kita juga bisa buka untuk membuang hai eh olinya juga ya tapi olinya kan tidak terlalu banyak juga di sini Hai tapi dibuang juga enggak papa sih nah olinya itu tidak banyak di sini tapi untuk membuka olinya ya kita buka nebel untuk oli Hai nah ini saya buka anunya Hai hal baut pengikat Hai covernya ya Hai Oke ini saya percepat videonya hai 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 ya di situ ada sebuah baut ya tapi sebenarnya enggak usah dibuka enggak apa-apa sih hai eh olinya sedikit aja yang luar Hai dan yang saya buka itu hai 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 sedikit sekali luarnya Hai tak kembalikan lagi ya memang enggak ada olinya karena olinya turun ke Carter ya Hai Oke hai 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 ini Hai langkah selanjutnya kita Hai ha pasang kembali ya Hai dan Hai kita buka saja semuanya Hai ototnya dan untuk baut cover ini dari aluminium jadi nanti dalam mengikatnya harus hati-hati ya ya mungkin masih ada sisa-sisa oli tapi itu gak terlalu banyak ya sedikit aja yang masih ada tersisa di loculernya oke bentuknya di dalamnya seperti ini ya dan yang kita ganti adalah kakinya ini ya jadi pakinya ini bocor karena sepertinya ya udah lelah bahan ya karena ada korosi korosi maksudnya ya kita buka menggunakan ya pisau bisa ya skrap bisa yang penting aman ya dan nanti setelah kebukaan ini kita bersihkan ya jangan sampai ada catnya dan video ini sudah saya bersihkan ya ya cat-catnya yang ganjal-ganjal itu jangan sampai ada yang ganjal ya kalau ganjal nanti bocor nah ini pakinya yang lama nah ini pakinya yang lama tersebutnya disini ya ternyata disini ada korosi sedikit yang mengakibatkan tidak rapat ya walaupun sudah diikat takut juga ya karena ini adalah aluminium ya kalau dibaksa nanti malah rusak ya pecah bisa jadi sebaiknya diganti saja pakinya ya inilah pakinya ya kita bersihkan semua ya dibersihkan terus nanti dikasih geris ya kawan ya baut-bautnya nah ini sudah kalau sudah bersih semua nah kita ini proses pemasangan saya yakin kan sudah bersih kalau ada karat-karat atau cat-cat dipersihkan jangan sampai ada yang menganjal di gasket biar tidak terjadi kebocoran nah ini gasketnya dipasang di covernya dan dikasih baut biar gasketnya tidak lancar nanti yaitu menggunakan sistem silang ya kawan ya intinya yang penting dia menekan rata jangan miring dan dalam pengikatannya jangan terlalu keras sekali ya karena ini adalah baut kecil ya dibikin perasaan karena cover ini juga covernya kan dari aluminium kalau aluminium itu tidak terlalu keras ya bahaya nah ini adalah navel turbo oli turbo kita kasih keris juga navelnya biar lebih aman dan sekarang adalah pengisian hello filternya ya ditambah oli ya biar nanti kalau pas setar pertama olinya itu untuk supplynya sudah langsung ada jadi tidak angin yang dihisap jadi pas saat mutar piring-piring itu langsung tersupply dengan minyak karena sangat vital sekali ya kalau seandainya oli-oli ini tidak sampai ke tempat proses ya pastikan di permukaan silnya hello filter ini bersih untuk menghindari kebocoran di aturannya sih kita mengingatnya cukup menggunakan tangannya tapi alangkah baiknya kita juga menggunakan kunci pipa tapi untuk bagian atas dan jangan terlalu kencang ya nanti bukanya ini susah nah kita selanjutnya yaitu kita pasang navel pembuangan fast water nah di tahap ini sudah selesai ya kawan ya kita tinggal tes saja dicek apakah masih ada kebocoran lagi atau tidak tentunya mesinnya harus jalan ya karena pompa olinya berjalan saat mesin jalan oke ya jangan lupa like subscribe dan share apabila video ini bermanfaat untuk untuk orang ya oke ini mesin sudah jalan ya kita cek alhamdulillah sudah tidak bocor alhamdulillah dan biasa ya untuk pertama sekarang itu kan pompa di dalam mesin kuncin itu kalau ada rongga-rongga udara dan itu airnya cepat-cepat langsung digambah lagi ya ini digambah lagi dan ini kita lihat juga rtm-nya ya rtm-nya ya rtm-nya ya rtm-nya ya rtm-nya ya rtm-nya ya ya alhamdulillah oke please like subscribe dan share thank you selamat menikmati